Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Camtasia 2018 ini untuk merekam screen atau layar kita agar kita bisa membuat media pembelajaran atau kita bisa menggunakannya untuk sharing informasi dengan orang lain ketika kita menggunakan Microsoft PowerPoint untuk presentasi pertama dulu kita buka dulu PowerPoint kita kita cari PowerPoint yang akan kita buka oke oke kita coba buka PowerPointnya oke ini ada PowerPoint yang telah saya buat jadi hal yang pertama kita hargikan jika kita ingin merekam presentasi kita di layar kita sendiri untuk nantinya kita bisa sharing hasil rekaman itu meskip dalam media presentasi dan suara atau dan ada gambar kita sekaligus jika kita memulai rekam di notebook atau komputer kita dilengkapi oleh kamera tambahan pertama kita akan melihat bagaimana caranya yaitu kita jangan lupa lalu kita install dulu Camtasia 2018 ya pastinya dan lalu kita lihat di add-ins di add-ins ini sudah ada tombol record untuk memulai recording kita bisa menaikkan record tapi sebelum memulai kita harus pastikan dulu gambar mikrofon ini aktif kalau seperti ini sudah aktif ini beda kalau yang di sebelah ini adalah kamera jika notebook kalian atau komputer kalian memiliki kamera bisa kita aktifkan ini kebetulan yang saya gunakan tidak menggunakan komputer saya belum menggunakan kamera jadi disini saya tidak bisa mengaktifkan kameranya kalau ini untuk melihat kamera preview jadi nanti pas kita presentasi kita bisa melihat preview hasil kamera kita tersebut kalau yang disini itu ini sejenis seperti apa untuk edit misalkan mikrofon yang kita gunakan atau ini untuk apa shortcut shortcut yang digunakan untuk merekam oke ini sudah aktif kita tekan record ketika kita record PowerPoint kita itu akan langsung ke mode screen slideshow jadi di waktu kita mulai kita akan lihat ada kotak di bawah sini ketika kita mulai menekan click to begin recording atau maka dia akan mulai untuk merekam dapat kita lihat di bawah sini ada keterangan untuk menghentikan perekaman kita kita bisa menekan ctrl shift f9 jika kita ingin stop dan ingin mengakhiri perekaman kita kita bisa menggunakan ctrl shift f10 atau isc lebih sederhananya kita gunakan saja isc ini ya jadi kita klik ini maka kamtasia akan mulai merekam pak ausentasi kita kita jelaskan ini satu 21 oke sudah kita jelaskan tekan isc maka akan keluar ini kita akan continue recording atau stop recording kita selesai kita stop recording maka hasil rekaman kita itu akan disimpan kalau disini saya akan disimpannya di document di camtasia oke kita save nah disini ada kita diberikan dua pilihan yaitu produce your recording or edit your recording kalau kita ingin mengedit kita bisa tekan ini kalau kita memproduce ya oke langsung kita saya contoh untuk edit show recording maka dia otomatis dia akan kesini disini video yang kita rekam tadi kita kita tarik kesini oke kita bisa edit maka camtasia akan mulai merekam persentase kita kita jelaskan ini satu satu kita bisa edit disini kita edit dengan split untuk memotong video ini bisa potong bisa kita hapus disini kita bisa menghilangkan noise kita exit audio effect ini ada noise removal kita block ini noise removal kita tarik kesini maka otomatis maka camtasia akan mulai menjelaskan ini setelah ini setelah ini kita edit kita cocokkan dengan hasil kita maka kita bisa langsung mengubah atau mengexport dengan akan share ini kita klikkan share kita mau recam eksport kemana local file oke kita share kita pilih mv4 only tekan finish maka camtasia akan lalu ini hasilnya maka dia akan masuk maka camtasia akan mulai oke sampai disini dulu tutorial saya tentang camtasia dari bulan semoga ini dapat manfaat bagi kalian jangan pernah berhenti untuk belajar tidak ada kata yang terlambat dan kelemahan kelemahanmu adalah yang membuat kamu semakin kuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh